Intro Kembali lagi bersama Uppias Maradana dalam program Uppiso Den Ranu dengan Pak Barumbo Kita mau tau ini Den Ranu dulu Den Ranu ini kan selalu Menampilkan seorang Perempuan Sementara kan Penampilannya kan Orangnya kasar Berwokan, tegak Itu gimana bisa kemudian Memerankan itu dengan baik Seperti itulah Kalau kita dikasih satu peran Kita harus mendalami Menjiwa itu karakter yang dikasih Jadi bagaimana Caranya saya bisa Demikian rupa Seperti apa yang diperangkan Di keluarga itu gimana? Di keluarga? Biasanya Mereka bilang apa Keliat tampilan Cuma geli Tapi saya sudah kasih Pemahaman bahwasannya Inilah Bagi yang saya Geluti Mereka sempat ini Tidak protes Kok Bapak seperti ini? Selagi menghasilkan Mungkin sudah diprotes Kalau tidak menghasilkan Bapak sudah bisa gila Benar juga ya Jadi Bisa menampilkan itu Karena tuntutan profesi Iya Iya Saya Di layar lebar juga Itu lebih berat lah Karena banyak Harus yang kami Perangkan Seperti betul-betul Apa yang di Harus disamakan Jadi saya itu Kadang-kadang Tidak pakai Maka skrip Enggak Cuma dikasih tau sekali Gini-gini Saya mau Oke Kalau Pak Barumas ini gimana? Kalau saya sih Pada dasarnya Sebenarnya Yang aktor Sebenarnya beliau Beliau ini aktor Saya sebenarnya Kalau mau dibilang Aktor atau apa Sebenarnya Saya masih takut Untuk dibahasakan aktor Karena Saya sebenarnya Cuman Mendukung Atau membantu beliau Saja dalam Ber-racting Berperan Saya cuman Sebuah katalisator Saja Untuk membantu beliau Ini ber-racting Dengan baik Karena beliau Dengan sosok Kayak Bang Sukri ini Beliau bisa merubah Mimik mukanya Seperberapa detik Dengan sangat cepat Jadi Beruntung sekali Kalau saya bisa Main Karena tanpa saya sekalipun Sebenarnya Dengan tokoh lain Sekalipun Aktor lain sekalipun Bisa berperan dengan baik Asal sama beliau Dengan Gesturya Tapi sekarang Publik itu Kemudian tidak lengkap Kalau misalnya Barumu dan Ranu Tidak bersama Ini dua Dua pribadi Yang kemudian disatukan Jadi Itu gimana Menjaga Kokompakan Apakah pernah Biasanya Apa istilahnya Kalau dalam bahasa Makasar Bombe Baku bombe Bumbe Gitu Sebab Saya Betul Betulan Karena Saya Sama beliau Ini open Pak Tidak pernah Ada yang Saya mau Munafik Dia Munafik Tidak Kalau dia Mau bilang Dia bilang Saya mau Bilang Mau di jalanan Mau dimana Saja Jadi Orang Biasa Kadang Tertawa Karena Saya Ya Bahasa Makasar Baku gea Selalu Saya Teman Baku gea Padahal Memang Saya Baku gea Betulan Padahal Orang Dipikir Ini In Acting Jadi Resep Untuk Menjaga Harmonisasi Denranu Dengan Barumbung Itu Apa Selalu Berteman Berteman Saja Berteman Itu Kenapa Saya Bilan Harus Kita Selalu Berteman Selalu Berteman Itu Banyak Faktor Saling Menjaga Komunikasi Tidak Ada Saling Menutupi Saling Jujur Jujuran Jadi Berteman Itu Seperti Itu Kita Awal Ini Dengan Berteman Kita Ada Disini Karena Berteman Kalaupun Kita Berakhir Untuk Temannya Kita Berangkat Dari Sini Tidak Mengorbankan Apa Kita Berteman Kalaupun Takdir Mengharuskan Kita Berada Di Posisi Ini Mungkin Rencana Tuhan Kita Ingin Mau Tahu Ini Ini Belum Pernah Ditampilkan Saya Ingin Tanya Dari Barumbung Apa Yang Beliau Ini Suka Tidur Suka Capek Tapi Saya Maklum Umur Beliau Ini Sudah Sepantas Tidak Pantas Kadang Saya Kalau Lagi Bertengkar Sama Beliau Ini Saya Kadang Sadar Waduh Saya Orang Tua Saya Kadang Minta Maaf Kak Sukrin Minta Maaf Siapa Tau Lancar Dia Terlalu Anu Tapi Saking Bagus Dia Menjaga Perform Untuk Menjaga Mental Saya Dia Tidak Padahal Sebenarnya Pada Saat Yang Saya Sadar Kadang Sampai Di Rumah Saya Kelewatan Tadi Ngomel Ngomel Sama Dia Orang Tua Kakak Saya Tapi Dia Ini Jaga Terus Kalau Dia Mau Meledak Waduh Ini Dia Tiup Saya Sudah Jatuh Tapi Dia Selalu Jaga Eksistensi Itu Beliau Selalu Jaga Itu Saja Kalau Din Ranu Apa Yang Kurang Apa Menurut Din Dintano Yang Kadang Menjengkirkan Dari Seorang Berhumbung Kadang-kadang Jawa Keguas Ego Cuma Saya Kadang-kadang Memahami Namanya Kalau Masih Muda Begini Kan Tempengen Mau Selalu Depan Cuma Saya Sering Setuju Ada Belakang Hati-hati Bila Kanang Ada Lubang Seperti Mereka Tadi Bila Bilang Ada Lubang Makanya Kamu Ngu Ngomong Bahwa Di Depan Kita Ada Lubang Kanan Kiri Jadi Akhirnya Terbawa Bisa Teratas Itu Sisi Negatif Kalau Sisi Positif Apa Yang Biasa Disampaikan Ke Barung Kalau Sisi Positif Kalau Kasukri Selalu Sampaikan Saya Seperti Ini Kalau Kasukri Ini Kadang Karena Saya Punya Pekerjaan Lain Pak Kadang Beliau Sampai Ingat Kau Jangan Terlalu Kadang Dia Menahan Nahan Itu Kebaikan Berpikirannya Masih Jauh Lebih Mudah Daripada Beliau Yang Kau Begini Yang Positif Selalu Dia Nasihati Saya Yang Baik Kadang Dia Memarah Untuk Kebaikan Saya Jadi Saya Kadang Diam Juga Untuk Kebaikanku Jini Dia Marah Kalau Dendranu Sendiri Apa Sisi Positif Dari Seorang Tidak Kalau Saya Cemas Sebatas Selalu Mengingat Tidak Ada Justru Sandinya Tidak Ada Yang Apa Tidak Ada Sesen Senang Sama Dia Sudah Berarti Tidak Kecocokan Tapi Saya Masih Happy Sama Dia Dia Mendengar Oke Kita Jalan Tidak Sama Sama Orang Pacaran Selain 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 Kembali Lagi Ini Barat Orang Pacaran Ini Dora Tapi Kan Sehari Harinya Barung Bukan Bukan Komedian Sebenarnya Sehari Mungkin Pemesok Pemesok In Tau Sebenarnya Saya Tidak Mau Sampaikan Tapi Karena Saya Pak Dari Tahun 2000 Itu Kerjaan Saya Di Entertainment Saya Mengelola Beberapa Perusahaan Entertainment Termasuk Saya Pernah GM Di Beberapa Outlet Di Makassar Dan Kalau Disebutkan Alhamdulillah Ditahu Semua Saya General Manager Di Beberapa Outlet Yang Ada Di Makassar Kebetulan Sekarang Ini Apa Profisinya Selain Saya Memegang Event Organizer Untuk Makassar Rambon Menado Dan Palu Kalau Aduh Apa Den Ratu Sendiri Seharinya Sebagai Apa Tidak Beliau juga Apalagi Ini Ikut Bisnis 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 Di Bali Di Bali Di Bali Bukan Usaha Usaha Ada Kecil Kecil Dia Malu Wila Apa Supaya Pemirsa Juga Tau Biar Pemirsa Juga Penasaran Jadi Kalau Mau Tau Pemirsa Upiso Kembali Denranu Nanti Kurunya Upiso Dengan Kabar Video Kembali Ke Tempannya Denranu Jadi Dua Orang Ini Ternyata Memiliki Seperti Sahabat Memiliki Kelemahan Dan Juga Kelebihan Tapi Itu Ditutupi Dengan Cara Apa Selain Pertemanan Tiap Hari Berkomunikasi Malah Saya Keluar Daerah Kalau Tugas Kantor Keluar Daerah Kadang Dia marah Kok Biasa Kalau Video Call Ini Sudah Berapa Hari Tidak Telepon Saya Langsung Saya Biasa Tanya Kok Ketan Cewek Untuk Apa Telepon Kau Nah Kalau Ada Di Makassar Pasti Saya Cari Kau Tidak Kau Juga Biasa Kau Cari Sekarang Tidak Kau Cari Anu Kadang Dia Orang Tua Baper Masalah Cari Yang Seperti Susah Biasa Dapat Di Pohon Menarik Jadi Sebenarnya Dua Orang Komedian Makassar Ini Sebenarnya Mempunyai Cerita-cerita Yang Bermanfaat Buat Pemirsa Episode Ini Kita Kembali Ke Produksi Ini Produksi Film Lokal Makassar Lagi Booming Itu Bagaimana Denranu Dan Barumbung Melihat Produk Film Lokal Kita Saat Ini Apalagi Kan Mau Bikin Film Jalan Pemirsa Episode Pak Barumbung Dengan Denranu Ini Lagi Membuat Film Berseri Jadi Nama Nama Desebut Promosi Jalan Kote Rasa Keju Itu Apa Artinya Kenapa Jalan Kote Rasa Keju Sebenarnya Ini Hanya Bisa Diangkat Oleh Manajemen Atau Produser Sudara Dara Tapi Tidak Apa Karena Beliau Lagi Berhalangan Jadi Jalan Kote Rasa Keju Ini Dibuat Oleh Dua Orang Dua Orang Yaitu Sutradaranya Bapak Rusmin Nuryadin Salah Satu Sutradara Kalau menurut saya Tangan dingin Juga Beberapa Menangani Film Layar Lebar Makassar Beliau 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 Memang Menyokolai Untuk Urusan Perfilman Di Sutradara Kalau Bapak Sulkarnen Gobel Ini Produser Salah Satu Produser Yang Ya Ada Beberapa Dia tangani Untuk Urusan Film Termasuk Film Yang akan Keluar Potere Dengan Cut Min Potere Itu Dari Karya Beliau Bapak Sulkarnen Gobel Beliau Berdua Ini Meramu Sebuah Ide Saya Mendengar Dari Beliau Berdua Bahwa Dia Meramu Sebuah Ide Untuk Ayo Membuat Sebuah Film Yang Bisa Ditonton Oleh Halayak Banyak Di Dimana Saja Dengan Menggunakan Jajet Handphone Dengan Kualitas Seperti Film Layar Lebar Tidak Apa-apa Kita Berkarya Supaya Semua Dah Tahu Karena Menurut Beliau Berdua Ini Dunia Dalam Genggaman Jajet Tidak Semua Film Bisa Dinikmati Oleh Lapisan Masyarakat Sampai Kedah Pedalaman Karena Tidak Semua Yang Memiliki Studio Atau Bioskop Nah Kemudian Dibuatlah Film Ini Seperti Layar Lebar Tapi Rasah Tapi Disajikan Di Youtube Supaya Semua Bisa Mengakses Film Itu Bercerita Soal Budaya Lokal Makasar Budaya Lokal Makasar Ada Romantis Ada Dramanya Dan Ada Komedinya Pak Itu Jalan Kote Rasa Keju Diambil dari Filosofi Jalan Kote Itu Jalan Kote Kan Itu Sebuah Makanan Tradisional Yang Hampir Semua Orang Tau Jalan Kote Seperti Apa Sampai Orang Indonesia Pun Kalau Masuk Makasar Selalu Mau Rasa Jalan Kote Jadi Jalan Kote Familiar Kedengaran Di Orang Rasa Kejunya Rasa Kejunya Supaya Lebih Agak Manis Dan Beda Rasanya Lendranu Sebagai Apa Disitu Sama 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 Bermain Disitu Bermain Jadi Itu Berseri Berseri Itu Cara Untuk Bisa Produksinya Itu Produksi Dibuat Oleh Produk Teman Teman Lokal Dibuat Oleh IM Production PH Yang Menanggungi Kita Semua Kalau Selain Itu Apalagi Mau Dibikin Setelah Jalan Kote Rasa Kedeng Ya Ada Yang Kita Mau Gebrak Kedepan Tapi Itu Menjadi Basen Yang Jelas Konten Konten Yang Kita Buat Itu Murni Harus Kita Terhajikan Bahwa Ini Karya Anak Makassar Bagaimana Pemirsa Episode Dua Orang Komedian Ini Ingin Menampilkan Citar Rasa Makassar Gimana Bisa Karena Banyak Produk Produk Film Lokal Ini Gimana Cara Mempertahankan Eksistensi Apa Yang Anda Lakukan Berdua Dia Ini Anu Pak Apalagi Ini Kadang Dengan Diam Saja Sudah Lucu Sekali Buat Saya Jadi Kalau Kita Menjaga Eksistensi Kita Berdua Ini Film Satu Saja Kita Sering Komunikasi Saja Pak Sering Komunikasi Sering Berbagi Ide Sering Berbagi Ide Dan Sering Mendengarkan Bahasa Bahasa Dari Masyarakat Karena Yang Kita Angkat Ini Sebenarnya Pernah Terjadi Di Masyarakat Bukan Semata Mata Kita Membuat Ide Langsung Membuat Seperti Ini Tidak Ini Adalah Cerita Cerita Konten Konten Lokal Yang Dulu Pernah Terjadi Di Masyarakat Masyarakat Dulu Terus Kita Filmkan Visualisasikan Kedalam Film Ini Kenapa Bahasa Bahasa Kita Hampir Anak Bunda Zaman Now Sulit Untuk Terjemahkan Sampai Anak Zaman Now Mana Tau Kita Coba Memakai Bahasa Bahasa Dulu Supaya Orang Yang Seumuran Kita Bisa Tau Memang Pernah Ada Cerita Seperti Ini Anak Zaman Menjadi Cari Tau Apa Itu Bahasa Orang Dulu Yang Pernah Hits Di Makassar Gitu Apakah Akan Tetap Memerankan Seorang Perempuan Itu Gimana Saya Terganti Dari Setragaran Dari Orde Ya Oke Jadi Sebelum Kita Closing Saya Ingin Bertanya Dari Semua Yang Telah Dilakukan Pasti Ada Hal Yang Dicitakitakan Ada Obsesi Apa Obsesi Dari Seorang Barumbung Dan Denrano Yang Belum Kesampayan Hingga Saat Ini Mimpi Saya Adalah Kalau Di Dunia Film Mimpi Keseluruhan Kalau Mimpi Saya Di Film Itu Bagaimana Bahasa Makassar Itu Dikenal Seluruh Indonesia Bahasa Makassar Itu Dikenal Oleh Seluruh Indonesia Dan Dijadikan Budaya Untuk Bermobrol Bercakap Di Indonesia Ini Pakai Konten Bahasa Makassar Ini Nanti Kalau Periode Wali Kota Saya Pilih Kalau Cita Saya Itu Secara Pribadi Terus Terang Banyak Hal Yang Saya Cita Citakan Mimpikan Mimpi Saya Itu Bagaimana Semua Orang Yang Terlibat Dalam Kehidupan Saya Itu Bisa Bahagia Itu Adalah Kebahagiaan Terbesar Buat Saya Memangnya Tidak Bahagia Selama Jadi Saya Jadi 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 Narasumber Kalau Lebih Bagus Barangkali Kita Duduk Di Sini Boleh Boleh Kita Tukar Ya Bagaimana Bagaimana Harapan Bagaimana Bagaimana Caranya Masyarakat Bersengar Bagaimana Dari Baru Soalnya Saya Tidak Terlalu Mengerti Dengan Yang Dibahasakan Bapak Ini Upisoo Kalau Kau Yang So Boleh Sembarang Bicara Ini Coba So Sendiri So Sendiri Coba Bagaimana Kalau Bagaimana 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 Saya Tetap Disini Aja Jadi Pemirsa Upisoo Kita Memetik Dua Hal Penting Dari Dua Komedian Kita Dan Menebenahan Den Ranul Den Barumbung Diberi Kesehatan Diberi Kekuatan Diberi Rezki Amin Yang Lebih Luas Untuk Bisa Berkarya Lebih Bagus Tapi Dari Percakapan Kita Hari Malam Ini Dua Hal Yang Penting Untuk Kita Sampaikan Ternyata Dari Keduanya Ternyata Main Komedi Itu Karena Ingin Berpahala Jadi Membuat Orang Tertawa Membuat Orang Bahagia Itu Adalah Bagian Dari Pahala Dan Mencari Pahala Yang Kedua Keduanya Ternyata Ingin Menampilkan Bahasa Makassar Itu Meng Global Dan Ini Sebuah Cita-cita Yang Sangat Luhur Kita Beri Apresiasi Buat Keduanya Pemirsa Opisio Terima Kasih Dan Ranu Sudah Tampil Di Sini Terima Kasih Juga Untuk Opisio Sudah Mengundang Kami Berdua Terima Kasih Oke Pemirsa Opisio Edisi Kedelapan Hari Ini Sudah Selesai Sampai Bertemu Di Episode Berikutnya Saya Ufias Maradana Dan Seluruh Kru Mengucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Pemirsa